Kiai Tata, ini ada pertanyaan menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Arief tadi dan ternyata Gus Haid menjelaskan memang harus dibayar. Ada sebagian dari kita yang memang sudah berislam, tapi tingkatannya masih berislam. Pada usia tertentu muncullah kesadaran bahwa dia harus memperbaiki amalan-amalan yang ditinggalkan. Ini kalau berbicara tentang nyawur utang, luar biasa. Caranya seperti apa? Kalau Ramadan itu ibarat universitas, Mas Agung, ini sedang diumumkan. Dan siapa calon mahasiswa Universitas Ramadan yang kelak buku pedoman akademiknya Al-Quran dan Hadis. Kemudian metode pembelajarannya, kuliahnya di siang saum, di malamnya solat malam. Yang kemudian lamanya perkuliahan selama satu bulan dan akan wisuda pada tanggal satu sawal. Yang lulus meraih gelar taqwa, yang kam laut akan kembali kepada fitrohnya. Yang tidak lulus hanya mendapat pahala begadang solat malam dan juga lapar berpuasa saja. Karena ketatnya seleksi menjadi peserta Ramadan itu diseru oleh Al-Quran. Ya ayuhalladina amanu. Orang yang beriman saja. Maka dua bulan ini, bulan rajab menyiapkan intensitas ibadah solat. Tapi tadi oleh Gus Hayy disampaikan, karena bulan ulang tahun solat itu bulan rajab. Di bulan Sa'aban Rasulullah itu mencontohkan kepada kita memperbanyak saum sunnah. Kelak di bulan Ramadan, kita sudah termasuk yang lolos dan lulus menjadi peserta didik universitas Ramadan. Dan akan memaksimalkan ya saumnya, ya solatnya. Sehingga ada persiapan dua bulan ini. Kemudian secara kemanusiaan, biasanya dua bulan ini dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Atau habluminanas. Kita punya tradisi munggahan, ada silat rohmi, berbagi makanan. Biasanya makanan yang dibagikan makanan-makanan kering biasanya. Yang bisa digunakan untuk bekal buka puasa atau ketika makan sahur, jadi makanan kering. Nah beda kalau akhir Ramadan, biasanya yang dibagikan makanan-makanan basah. Sayur-sayuran, makanan-makanan yang sekiranya akan habis selama seminggu. Karena setelah Ramadan kita akan saum lagi. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan, baik yang berhubungan dengan ibadah Mahdoh atau yang berhubungan dengan ibadah pada sesama manusia. Dengan dan kepada sesama manusia. Terima kasih Gus Hayid dan Kehaji Tata Sukayat yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu bagi kita. Waktunya memang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan tadi, kita dengarkan baik-baik. Merupakan langkah kita untuk terus memperkaya khasanah pemahaman tentang Islam. Dan janganlah kita beramal tanpa ilmu. Dan insya Allah dari Damai Nusaku Anda akan mendapatkan ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Demikian, Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim.